Intro Hai kalau harus apa-apa kalian semuanya Saya Marcel Nguyen dan tentunya senang sekali siang hari ini Saya masih bisa membuat video untuk kalian semua teman-teman Dan di video kali ini saya akan meramalkan aku Arief di bulan November bagaimana peruntunganmu Dari segi asmara, karir, rejeki, rumah tangga, dan keuangan Kita akan bahas lengkap satu per satu ya Nah tapi sebelum saya mulai videonya Seperti biasa kalian jangan lupa subscribe dulu Dan jangan lupa di klik tombol loncengnya Agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru ya Karena setiap harinya saya akan upload terus Dari jam 10 siang untuk ramalan sodiak, ramalan siung, ataupun ramalan artis ya Dan buat kalian yang pengen diramal pribadi langsung ke saya Tentang jodoh, keuangan, rejeki, rumah tangga, asmara gitu ya Silahkan DM ke Instagram saya datmarcel Nguyen Yang pengen curhat-curhatan juga secara personal Kalian lagi PDKT sama orang, lagi deket sama orang Pengen dilihat orangnya baik apa enggak Kapan dapat momongan, nikah sudah 7 tahun, belum punya anak misalnya gitu Silahkan DM ke Instagram, jangan lupa di follow juga ya Yang enggak punya Instagram bisa juga ke WA, nomernya ada di bawah sini Di 0878 9947 1009 ya Sekali lagi di 0878 9947 1009 ya Lanjut kita ya Aquarius bagaimana peruntungannya di bulan November kita akan lihat Tapi sebelumnya saya akan infokan dulu bahwa Aquarius itu memiliki 3 sodiak yang cocok Yang pertama ada Virgo Virgo sama Aquarius cocok ya Yang kedua ada Gemini Yang ketiga ada Aries ya Aries juga cocok sama Aquarius Nah tapi bukan berarti di luar sodiak itu enggak cocok ya Bisa juga Aquarius Libra cocok bisa Aquarius sama Scorpio cocok bisa Karena semua tergantung dari personality orangnya Tapi nanti kita akan lihat untuk percintaan dulu yang single-single Ada informasi penting apa yang bisa kamu dapatkan ya Biar kalian enggak salah langkah tentunya ya Oke saya cek dulu kartunya Kita akan lihat di kartu yang pertama untuk percintaan yang single untuk Aquarius ya Di kartu yang pertama saya lihat disini ada kartu King of Wands Gambaran saya kamu harus belajar dari masa lalu Masa lalu kamu tuh kalau pernah kelam Kalau pernah gagal Nah ini jadikan sebagai suatu pelajaran berharga Jangan sampai nih ya Kamu gagal terus-terusan gitu Gagal sekali dua kali oke Tapi ya itu untuk pelajaran gitu Bahwa oh kemarin gue dihianati Kenapa ya mungkin karena gue terlalu protektif gitu Belajarlah introspeksi diri Jangan selalu menyalahkan orang lain Ya kadang-kadang kamu terlalu nyalahin Oh dia sih orangnya gini Dia tuh orangnya playboy Dia orangnya selingkuh dan sebagainya Nah mungkin ada penyebabnya Dia selingkuh karena apa Lebih baik menyalahkan diri sendiri Daripada nyalahin orang lain Ya intinya gak usah terlalu memaksakan kendak Kalau memang kamu sama dia gak bisa jadian Ya sudah berarti anggap aja belum jodoh Ya karena namanya jodoh itu pasti ya Mau dari ujung ke ujung Pasti ketemu lah ya Tapi kalau kamu deket aja Udah banyak berantem Yaudah lah gak usah diharapkan Karena yang namanya jodoh itu Pasti gak akan kemana Tapi terawangan saya di bulan November Kamu harus belajar introspeksi diri Belajar dari pengalaman Dan intinya percintaan kamu memang harus banyak sabar Intinya seperti itu ya Gak usah terlalu dipikirkan Dijalani aja sesuai arusnya mengalir Ya kadang-kadang kalau kamu Ngarep-ngarep banget dapet pasangan Malah gak dapet-dapet Tapi giliran kamu lagi males cari pasangan Eh malah ada yang ngedeketin gitu loh ya Itu sering terjadi Untuk kalian yang sudah berumah tangga ya Minta kalian akan lihat Akan ada informasi apa Aquarius Wah ada kartu Sun ya Sun tuh matahari Matahari adalah simbol suatu penyinaran Yang artinya rumah tangga kamu cenderung bagus Keharmonisannya lumayan bagus ya Jadi intinya kalau aku bilang sih Di bulan November akan tercipta suatu hubungan yang harmonis ya Rumah tangga aman terkendali ya Walaupun tidak 100% Tapi setidaknya bagus lah ya Keributan-keributan tetap ada Walaupun kecil-kecilan Tapi Sun adalah simbol suatu penyinaran Ya mungkin kamu bakal ada hoki di bulan November ini Bakal ada keberuntungan besar ya Tiba-tiba rumah tangga kedatangan rejeki nomplok Wah bisa juga kayak gitu Namanya juga keberuntungan ya Hoki tuh bisa datang dari manapun dan kapanpun Yang jelas ya Yang baik-baik kita tunggu-tunggu aja Yang baik kita tunggu gitu ya Siapa tau ada hal baik beneran yang datang Rumah tangga Sun matahari ya Ini kartu bagus banget dalam suatu rumah tangga Jadi kesimpulannya Ya komunikasi tuh tetap bagus lah ya Tetap harus lancar Gak boleh LDR-an yang memang Gak pernah telpon, gak pernah chatting Itu jangan kayak gitu ya Kita akan bahas karir keuangan setelah ini Tapi sebelum saya lanjutkan Buat kalian yang pengen diramal pribadi ke saya langsung Pengen curhat langsung dari segi jodoh Keuangan rumah tanggamu Pengen dilihat langsung ke saya Ya pengen ayah-nanya Kok aku sama dia cocok gak? Kok aku sama dia tuh banyak berantem ya? Kira-kira mending dilanjut gak? Nah silahkan DM ke Instagram saya Jangan lupa follow Yang gak punya Instagram bisa juga ke WA ya Nomornya ada di kolom deskripsi ya Di 0878 9947 1009 ya Sekali lagi di 0878 9947 1009 ya Lanjut di kartu berikutnya Tanpa berlama-lama Untuk Karin Ada kartu S of Bond Kamu harus bertahan di tempat kerja yang sekarang Saya rasa tempat kerja kamu yang sekarang udah bagus Walaupun kadang-kadang kamu punya inisiatif pengen pindah Tapi gak semudah itu Kalau kamu pindah kerja Belum tentu yang pertama gajinya gede Kayak yang sekarang misalnya Terus yang kedua bisa juga Kamu tuh lingkungannya belum tentu enak Bisa juga lebih toksik Kayak gitu ya Sepertinya di bulan November November kan aku ngeramalinya November nih ya Jadi sepertinya kamu bertahan dulu aja Di kerjaan yang sekarang Sambil cari-cari kerjaan baru Kalau misalnya ada yang bagus Ada yang gajinya gede Kamu udah interview dan udah jelas lolos Gak apa-apa nih Kamu ninggalin yang lama Pindah ke tempat baru Kayak gitu loh Intinya jangan gegabah Ini menyimbolkan simbol suatu Bahwa kalian tuh harus memiliki prinsip yang kuat Jangan sampai gegabah mengambil keputusan Karena banyak orang yang udah bosan di kerjaannya Keluar Dia cari-cari kerja malah gak dapet Eh akhirnya nganggur gitu loh ya Ini itu yang bahaya Soal karir sepertinya ya Sementara waktu dipertahankan dulu Sebelum ada yang lebih baik ya Untuk keuangan disini ada simbol kuas padaan Karena ada simbol justice Ini menandakan bahwa Kamu harus bisa adil ya Harus bisa memilah Mana yang penting dan mana yang gak penting Kalau bisa kamu punya dua rekening Yang satu untuk pengeluaran Yang satu untuk tabungan Misalnya gaji kamu 7 juta 7 juta itu misalnya 5 juta kamu tabung Nah yang ditabung ini jangan kamu Utak-utik nih Jangan diapa-apain Nah kamu pakai yang 2 juta aja Yang 2 juta buat belanja Buat kebutuhan Buat beli apa gitu ya Intinya kayak gitu Itu misal ya Tapi terawangan saya Kamu memang harus bisa Memisahkan antara pendapatan Dan pengeluaran Jangan sampai dicampur jadi satu Kalau kamu Terlalu boros juga ini Percuma kamu hasilnya segede apapun Kamu gak akan bisa nabung Tapi intinya di bulan November ini Simbol suatu kewaspadaan Bahwa ini banyak hal-hal Yang harus kamu waspadai Soal uang Pengeluaran banyak Orang-orang yang manfaatin Dan lain sebagainya Itu mungkin terjadi di bulan November Karena disini juga ada simbol pedang Atau sword Hati-hati ya Pokoknya harus dipikir panjang Cari duit itu susah teman-teman Jadi kalau kalian mau ngeluarin duit Juga harus dipikir panjang Penting apa enggak Gitu Worth it apa enggak Jangan-jangan nih Gue keluar duit malah jadi Gak bagus nih gitu ya Paham kan Intinya harus dipilah Dengan baik Dipikirkan secara baik-baik ya Nah nanti kita akan Lanjut lagi untuk Sodiak-sodiak lain Dan sementara begitu Buat kalian yang pengen diramal pribadi ke saya Tentang masalah hidupmu Jodoh, keuangan, karir, asmara Pengen nanya pribadi Silahkan DM ke Instagram saya Diatmarselwen Instagram saya disini ya Jangan lupa di follow Yang enggak punya Instagram Pengen surhat langsung Bisa juga ke WA Nomornya ada di kolom deskripsi Di 0878-9947-1009 ya Jangan lupa subscribe Sukses selalu buat kalian semuanya Nama saya Marcelwen Terima kasih yang sudah nonton Dan sampai jumpa di video-video yang berikutnya Sub indo by broth3rmax Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih